Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania Jadi di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan CEO Monyet di tahun 2023 Bagaimana peruntungannya untuk di setiap aspek ya Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut dan lebih detail Saya ingin info dulu untuk jangan lupa ya Like video saya dan subscribe channel saya Jadi kalau misalnya saya ada upload video terbaru Kalian tuh dapat notifikasinya dari Youtube Kayak gitu Terus kalau misalnya kamu juga ingin berkonsultasi Atau ingin mengetahui peruntungan kamu di tahun 2023 Untuk dari sisi CEO atau Zodiac Kalian bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah dicantumkan Oke Hmm, CEO Monyet siapa nih yang udah nungguin Oke Untuk yang single, CEO Monyet di tahun 2023 Di awal tahun ada kartu Page of Wands Terus di pertengahan tahun ada kartu Ten of Swords Yang masih jomblo ya Terus di akhir tahun ada kartu Edge of Swords Hmm Istilah kata ini agak unik ya Sebentar, saya bukain kartu sarannya dulu Saya mau nariknya satu doang nih Kalau yang kartu saran Gak tertentu apa Oke Jadi gini Awal tahun Mungkin dari bulan satu hingga empat ya Lebih tepatnya Kamu mulai membuka diri Untuk mengenal dan belajar Ini orang gimana sih karakternya Seperti apa Bagaimana Terus Ya ada aja sih Yang deket gitu Cuman kamu lebih kayak mempelajari karakter mereka Ini Apakah yang terlihat sesuai dengan Di dalamnya juga Kayak gitu Apalagi CEO Monyet ya Bisa melihat Kepeng Orang gitu Di balik itu tuh ada apa gitu Pinter Monyet CEO Monyet tuh Terus ada kartu Ten of Swords Di pertengahan tahun Sekitar bulan lima hingga delapan Ada situasi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Keinginan Yang kayak Udah mulai timbul rasa nyaman Udah mulai rasa kayak Timbul rasa kayak Berharap Investasi juga udah mulai ada Misalnya perjuangan Ngapain gitu Contohnya Sepertinya akan sedikit Ada cobaan Cobaannya memang agak enak Untuk beberapa orang Tapi setidaknya disini Dari kartu Ten of Swords Kamu jadi bisa lebih Paham Bahwa Oh Ini Ternyata Seperti ini ya Kayak gitu Lebih ke arah Ingin sih Kayak penerimaan diri Walaupun rasanya juga Sebel juga Gitu Tapi setidaknya Kamu mulai mencoba Kayak Bangkit Dari Keterperukan Nanti di akhir Tahun Disini Jadi ini rasa Yang gak enak sih Untuk percintaannya Di pertengahan tahun Tapi nanti di akhir tahun Intinya Kamu mulai bisa bangkit Healing Terus mulai bisa Berpikir secara netral lagi Terus ada pembelajaran Yang bisa kamu ketik Dari yang sebelumnya Istilah kata Kalau pedang yang sebelumnya Ini kamu gak bisa Kendalikan Dan justru menyakiti dirimu Maka di akhir tahun Pedang yang tadinya Menyakitimu Sekarang bisa Kamu kendalikan Malah bisa Kamu jadikan Untuk bekal Pengetahuan berikutnya Kalau kamu lagi Sedang membuka diri Kayak gitu Jadi lebih pede Walaupun disini sendiri Tapi Seenggaknya Kamu Bisa Jadi lebih Paham sih Mau kemana sih Tujuan kamu Kayak gitu Jadi Kayak jadi Pahlawan untuk diri sendiri Jadi Kayak berhasil Memetik Penbelajaran Dari hubungan yang sebelumnya Mungkin Pasangannya Ini Orangnya ini Ada yang Balik lagi Ada yang juga Yang enggak Kayak gitu Ini kan masih Tahap jomblo ya Kayak gitu Jadi Dia Ada dua Indikasi Bisa balik Bisa enggak Kayak gitu Tapi disini Kamunya juga Kayak Oh yaudah Gak terlalu Mempermasalahkan Dia mau balik lagi Apa enggak Kayak gitu Karena kamu udah Kayak Jadi lebih bijak sih Dalam nyikapinya Salut Kayak ngeliatnya Lanjut Yang sudah berpasangan Untuk yang di Awal tahun Oh Kebalik kartunya Ada kartu The Dead Terus ada Kartu Apa lagi Hmm Ada kartu King of Pentacles Dan Ada kartu Nine of Pentacles Ini hubungan ya Sekali lagi Hubungan kamu Sama dia Di Awal tahun Sepertinya memang Agak sedikit Anda yang Tidak enak Ada yang Pokoknya Enggak nyaman lah Masalah Dari tahun sebelumnya Masih ada yang Kebawa Ke tahun ini Untuk siu monyet Tapi Senggaknya Apapun itu Keputusan kalian Apapun itu Hasilnya Ini akan Membawa perubahan Yang sangat signifikan Terhadap diri kamu Sama pasangan Perubahan yang Sangat luar biasa Sehingga Nanti Imbasnya Di pertengahan Tahun Kalian yang Tadinya Enggak tahu Mau ngapain Dari hasil Yang sudah diselesaikan Masalahnya Di awal tahun ini Nanti Di fase Bulan 5 Hingga bulan 8 Kayak mulai Timbul lagi Apa yang Mau kalian Dilakukan Bersama Bareng Kayak gitu Sambil Ya fokus Dengan kegiatan Masing-masing Terus disini Juga ada Kartu Nine of Pentacles Yang artinya Juga Alhamdulillah Apapun yang Kalian harapkan Insyaallah Disini Saya melihatnya Bisa melihat Hasilnya Dalam waktu Yang Dekat Cepat Kayak gitu Nah Sama Saya pas lagi Baca kayak begini Tiba-tiba ada Ini juga Ada pesan Masuk Untuk yang Kartu pertama Lebih ke arah Kayak Mungkin Ada salah Paham Karena Dari Sudut pandang Yang berbeda Kita melihatnya Antara kamu Sama pasangan Sehingga Disini Mungkin Ada yang Memang Harus merelakan Karena Dia juga Keras kepala Atau Ada pihak Yang memang Mencoba Usil Sama kalian Kayak gitu Jadi Bisa dibilang Kalau misalnya Kalian Kedepatan Yang gak Enak Ini Yang pesan Tambahan Ini Walaupun Minoritas Yang gak Semuanya Yang denger Ini Kayak Begitu Gitu Enggak Senggaknya Disini Saya bantu Doa Yang Terbaik Biar Diselesaikan Secepatnya Tapi Kalau Misalnya Tetap Masih Terjadi Yang gak Diharapkan Ini Misalnya Orang ketiga Sehingga Kamu harus Cerai Berarti Itu Memang Sudah Takdirnya Yang Harus Diambil Kayak Gitu Kadang Kita Juga Harus Sadar Tidak Semua Hal Bisa Kita Genggam Dengan Satu Tangan Ini Kadang Kita Juga Harus Berani Belajar Melepaskan Apa yang Menyakitkan Agar Bisa Tumbuh Sesuatu Yang Memang Seharusnya Memang Sudah Menjadi Hak Dan Jatah Kita Oke Berikutnya Sarannya Adalah Kartu Wings You Never Need These Wings To Fly Yang Artinya Adalah Kamu Gak Perlu Nunggu Siapapun Gak Perlu Nunggu Apapun Untuk Mengambil Keputusan Tersebut Sebenarnya Kalau Kamu Mikir Harus Dari Dia Itu Lebih Ke Arah Ego Kamu Aja Ego Apa Karena Masih Sayang Jadinya Berat Untuk Mengambil Keputusan Itu Karena Masih Ada Harapan Berharap Dia Berubah Kayak Gitu Tapi Itu Balik Lagi Itu Choice Kamu Pilihan Kamu Terus Ada Kartu Voyage You Already Have All The Entward Artinya Adalah Intinya Kamu Dari Tahun Sebelum 2023 Itu Ada Indikasi Dimana Di 2022 Sudah Dapat Gambaran Apa Yang Terjadi Di Awal Tahun Hingga Pertengahan Tahun 2023 Kalian Sudah Ada Prediksinya Jadi Kalau Misalnya Kalian Lihat Di Tahun 2023 Ini Yang saya Pikirkan Kemarin Jangan Heran Kalau Misalnya Ini Apa Ya Namanya Jadi Kenyataan Kayak gitu Soalnya Bukan Berarti Saya bilang Pikiranmu Itu yang Negatif Jadi Doa Engga Karena Memang Sudah Ada Leluhur Kamu Atau Energi Semesta Yang Sudah Kasih Kisih 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 Kalian Kayak Gitu Cuman Ya Itu Untuk Menerimanya Kadang Untuk Beberapa Orang Sulit Kayak Gitu Oke Berikutnya Adalah Dari Segi Karir Yang Saya Bacakan Untuk Sio Monyet Sio Monyet Ada Kartu Tree of Cup Bentar Terus Ada Kartu King of Wands Dan Kartu Egg of Sword Bisa Dibilang Disini Arahnya Adalah Kamu Berhasil Untuk Kayak Fokus Terhadap Mencapai Apa yang Ingin kamu Inginkan Komitmen Kamu Akhirnya Kayak Mulai Tercapai Satu Per satu Tapi Juga Masih Sambil Bergerak Walaupun Udah Tercapai Tapi Kamu Juga Enggak Langsung Santai Santai Saja Atau Bagaimana Karir Karir Yang Tercapai Yang Kamu Harapkan Ini Achievement Dan Di Pertengahan Tahun Ada King of Wands Sepertinya Akan Ada Beberapa Tawaran Yang Membuat Kamu Lebih Bersinar Menunjukkan Dirimu Wow Lebih Ke Arah Ternyata Untuk Yang Ingin Kamu Capai Selama Ini Namun Nanti Di Akhir Tahun Akan Ada Situasi Yang Kamu Merasakan Kok Ngestek Kok Kayak Gini Aja Atau Apa Nanti Untuk Karir Kamu Di Akhir Tahun 2023 Kalau Kamu Sudah Merasa Di Titik Ini Bukan Berarti Kamu Jenuh Sebenarnya Ada Ruang Yang Bisa Kamu Kembangkan Dan Perbaiki Tinggal Kamu Mau Nengok Yang Tidak Nyaman Itu Kayak Gitu Dan Mau Mengembangkannya Yang Tidak Nyaman Itu Kayak Gitu Tapi Emang Normal Si Orang Itu Pasti Ada Fase Yang Lagi Dinaik Terus Ada Fase Turun Memang Wajar Menurut Saya Kenapa Ada Fase Kayak Gitu Karena Tuhan Ingin Mengarahkan Kita Untuk Keluar Dari Zona Nyaman Agar Kita Juga Bergerak Untuk Improve Diri Kita Kalau Yang Saya Lihat Disini Oke Sarannya Adalah Untuk Kamu Untuk Belajar Tetap Belajar Mengeluangin Waktu Untuk Memperhatikan Diri Sendiri Self Love Diri Kamu Sendiri Itu Yang Kamu Butuhkan Dan Perlukan Oke Oke Lanjut Dari Segi Keuangan Sekarang Untuk Sio Monyet Di Tahun 2023 Sampai Sendawa Ngomongin Keuangannya Sio Monyet Ada Kartu King Of Cup Terus Sebentar Ada Kartu Page Of Sword Terus Dilanjutkan Dengan Kartu Tree Of Coin Yang Artinya Adalah Kamu Selama Di Tahun 2023 Sio Monyet Keuangannya Di Awal Tahun Itu Rezekinya Sebenarnya Banyak Ada Aja Tapi Itu Lebih Ke Arah Komunikasinya Di Diperlancar Sio Monyet Oke Jangan Tersedat Apa yang mau kamu lakukan Yang mau kamu suarakan Mau yang kamu katakan Pokoknya Sampaikan Disitu Rezekinya akan ngalir Ekspresikan diri kamu Kayak gitu Jadi sisi kreatifnya Ini jangan ditahan Keluarin Tunjukkan Siapa diri kamu Why Kok Arahnya kamu Membahasnya Kayak kerja Kayak kaki Sorry Kenapa Gue harus Nyebut Kayak gitu Karena Dengan Lu Melakukan Kayak gitu Rezeki Lu malah ngalir Disini Rezekimu Ngalir Disini Itu yang Saya lihat Dan Balik lagi nih Kendalikan Juga nih Keuangannya Nanti Yang masuk Yang berlebih Kayak gitu Terus Ada kartu Page of sword Disini Kamu juga Mulai Mungkin Berpikir Kayak Uang ini Biar gak Mandek Di Tabungan Doang Mau aku puter Enaknya Diapain Ya Kayak gitu Terus juga Ada kartu Tree of coin Yang mengarah Bahwa Segi Keuangan Kamu Ini Alhamdulillah Nih Nanti Kayak Ada sumber Pemasukan baru Yang lain lagi Yang akan hadir Kayak gitu Itu yang saya lihat Jadi kurang lebih Seperti itu Kartu saran Untuk Keuangan Keuangan Kamu Sekarang Intinya Oke Aja Tapi Itu Aja Tandanya Yang Tadi Yang Perlu Diperhatikan Dari Segi Keuangan Disini Fokus Pada Kebutuhan Kamu Dan Hidup Lebih Sederhana Aja Itu Adalah Perkara Misalnya Ada Ada Temen Kamu Terlalu Loyal Atau Ada Cowok Yang Masih Baru Pacat Terus Terlalu Loyal Jangan Juga Ini Fokusnya Harus Ada Prioritas Kediri Kamu Duisin Dulu Sama Si Keluarga Kayak Gitu Oke Lanjut Dari Segi Kesehatan Siapa Yang Pake Kartu Ini Oke Dari Segi Kesehatan Sio Monyet Disini Ada Kartu Two Of Coin Beruang Tapi Setengah Setengah Ada Knight Of Sword Dan Kartu Page Of Cup Yang Artinya Disini Kamu Harus Hidup Secara Harmonis Sama Balance Jadi Antara Kebutuhan Secara Fisik Sama Secara Mental Ini Kamu Harus Seimbangkan Jadi Kalau Misalnya Emosi Kamu Mulai Tidak Stabil Atau Tidak Terkendali Belajarlah Untuk Mengendalikan Dan Setidaknya Disini Kamu Juga Jaga Pola Makan Jaga Istirahat Jaga Tidur Juga Terus Hati-hati Sama Langkahmu Ini Ada Indikasi Kamu Jadi Agak Sering Ceroboh Jatuh-jatuh Terus Berikutnya Ada Kartu Knight Of Sword Yang Arah Indikasinya Disini Di 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 Pertengahan Tahun Akan Banyak Pergi-pergi Dan Kamu Juga Perlu Atau Butuh Untuk Mengendalikan Bukan Mengendalikan Ya Lebih Jaga Kesehatan Kamu Agar Tetap Stay Fit Terus Di Kartu Sebelah Kanan Disini Juga Sama Sih Jaga Langkah Kamu Jadi Kayak Agak Sedikit Ceroboh Karena Kamu Kayak Sering Bengong Akhir-akhir Kayaknya Untuk Sio Monyet Jadi Pertanyakan Ada Apa Yang Kurang Disini Arahnya Juga Banyak Sekali Yang Begadang Kerjaannya Sampai Kayak Kalau Malam Itu Baru Seger Atau Apa Kayak Ya Kurang Lebih Seperti Itu Baru Banyak Minum Konsumsi Minum Air Putih Terus Disini Banyak Banyak Konsumsi Makanan Makanan Yang Protein Ya Mungkin Konsumsi Lebih Banyak Protein Terus Multivitamin Kayak Gitu Oke Intinya Disini Jaga Langkah Juga Jangan Sampai Ngedrop Kayak Gitu Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Peruntungan Sio Monyet Di Tahun 2023 Semoga Dari Hasil Ini Dapat Bermanfaat Dan Membantu Kalian Sekali Lagi Sampai Jumpa Semuanya Dan See you Bye Bye Oh iya Kalau Misalnya Kamu Mau Konsultasi Bisa Telepon Oke Atau Whatsapp Maksud See you Bo some people need breath oh Here you 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 in You Terima kasih.